Intro THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara terganjal peraturan daerah Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kabupaten Trenggalek mulai jadwalkan proses pembahasan RAN PERDA Rencana pembuatan PERDA tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Mei ini Berdasarkan keterangan pimpinan rapat Banmus DPRD Kabupaten Trenggalek Saat ini piangnya sudah menetapkan jadwal proses pembahasan RAN PERDA tentang Juklak dan Juknis proses pencairan THR dan gaji ke-13 bagi para ASN Hal tersebut dilakukan seiring terbitnya PP No. 35 Pasal 10 Ayat 2 Tahun 2019 Yang menyebutkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 harus ada PERDA yang mengaturnya Lebih lanjut, pimpinan rapat Banmus DPRD Kabupaten Trenggalek Agus Cahyono mengatakan Penjadwalan RAN PERDA tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila pemerintah pusat tidak merevisi PP No. 35 tersebut Namun jika PP tersebut direvisi, otomatis jadwal tersebut dihentikan dan pemberian THR menyesuaikan petunjuk terbaru Ya harapan kita PP itu ada revisi Sehingga sebelum tanggal 24 bisa turun dan kita 24 itu bisa pencairan Nah tetapi kalau PP itu ternyata tidak diterbitkan sebagai revisinya itu ya Otomatis kita menunggu penetapan rapada tersebut Dan harapan kita di bulan Mei itu selesai dan bisa dicairkan di bulan Mei Walaupun tidak di tanggal 24 Agus Cahyono juga menambahkan jika PP No. 35 tersebut memang tidak ada revisi Pihak yang optimis pembahasan RAN PERDA terkait THR dan gaji ke-13 akan tetap selesai maksimal akhir bulan ini Pasalnya PERDA ini merupakan PERDA yang simpel dan tidak diperlukan uji publik serta pembahasannya tidak memerlukan waktu yang lama seperti PERDA lainnya Terima kasih telah menonton!